PEMBICARA 1 Dan Rem 061 Surya Kencana Berikjen TNI Agus Subianto didampingi Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani meninjau langsung lokasi TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-107 di desa Mekar Mulia, kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Di sela-sela kunjungannya, Dan Rem pun menyampaikan kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Dan Rem 061 Surya Kencana Berikjen TNI Agus Subianto menyambut baik terlaksananya program TMMD ke-107 di desa Mekar Mulia yang dalam pelaksanaannya terdapat sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, rehabilitasi pos kamling, dan pembangunan rumah tak layak huni. Selain peninjauan TMMD sasaran fisik di sela-sela kegiatannya, Dan Rem pun menggelar pembagian sembako serta voucher belanja, penyuluhan kesehatan termasuk waspada COVID-19 kepada warga. Hal tersebut merupakan bagian dari program non-fisik dalam membantu warga memenuhi kebutuhan gizi makanan. Dalam praktik sehari-hari, ia pun menghimbau agar warga tetap menjaga jarak, tetap berdiam diri di rumah, menjaga kesehatan, dan tetap mengkonsumsi makanan sehat bergizi. Sebagai langkah keseriusan TNI dalam penanganan COVID-19, sebanyak 1.200 personil TNI di bawah Korem 061 Surya Kencana telah menjalani rapi tes, hasilnya semua negatif. Sebagai langkah keseriusan TNI dalam penyuluhan kesehatan, dan menjaga kesehatan, dan wabah ini bisa menyerang siapa saja. Oke. Kejaran KOM, laporan praktik saja. Tapi tes kemarin di Sukabumi itu 1.200 sekian, Alhamdulillah negatif semuanya. Sudah-sudah saya sudah, kalau Bandung juga, kalau ada jalan, sudah. Alhamdulillah, karena kita setiap masuk kantor, kita lakukan prosedur. Tergiatan, kita lakukan prosedur. Yang mudah-mudahan, bencana ini cepat selesai, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan lagi dengan seperti sediakala. Anak-anak bisa sekolah, yang bekerja juga bisa bekerja lagi, sehingga perekonomian kita bisa stabil lagi. Bihak yang berharap mudah-mudahan bencana selesai, sehingga dapat melaksanakan aktivitas kegiatan sediakala, dan perekonomian dapat stabil kembali. Sementara itu, kegiatan TMMD 107 tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat setempat, terutama dengan pembangunan jalan beton, dapat meningkatkan perekonomian warga di pedesaan. Dengan adanya bantuan TNI, semuanya alhamdulillah baik, jalan yang dulunya jelek, yang satu jam pergi ke Cikalong sekarang, 10 menit nyampe, masjid yang alhamdulillah direnovasi, mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kepake. Sebagai ketua RT Desa Mekarmulya, yang mana saya sangat berterima kasih kepada TNI Kabupaten Cianjur, yang mana sudah melaksanakan bantuan TMMD yang ada di Desa Mekarmulya ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada TNI dari Kabupaten Cianjur, yang mana telah memberikan bantuan dan melaksanakan TMMD di Desa Mekarmulya ini. Warga berharap program tentara manunggal membangun desa atau TMMD terus dilakukan di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya di lokasi pedesaan yang masih terisolir. Heri Setiawan, Bandung TV